Yesus diulapi oleh perempuan berdosa Seorang parisi mengundang Yesus datang makan ke rumahnya Yesus datang ke rumah orang parisi itu Lalu duduk Makan Di kota itu ada seorang perempuan Yang terkenal sebagai seorang berdosa Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan Di rumah orang parisi Datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualan yang berisi minyak wangi Sambil menangis Ia pergi Berdiri di belakang Yesus Lalu ia Menangis di bagi Yesus Dan menyekahnya dengan rambutnya Kemudian Ia mencium Kakinya Dan meminyakinya Dengan minyak wangi itu Ketika orang parisi yang mengundang Yesus Melihat hal itu Berkatalah ia di dalam hatinya Jika ia ini Nabi Tentu ia tahu Siapakah Dan orang apakah perempuan ini yang menjawab Ia Tetapi ia tahu Bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa Lalu Yesus Berkata kepadanya Simon Ada yang hendak berkatakan kepadamu Ada dua orang Yang berhutang kepada seorang pelepas uang Yang seorang berhutang 500 dinar Yang lain 50 Karena mereka tidak sanggup membayar hutangnya Maka ia menghapuskan Semua Hutang kedua orang itu Siapakah diantara mereka Yang akan terlebih mengasihi dia Jawab Simon Aku kira Dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya Kata Yesus kepadanya Betul pendapatmu itu Dan sambil berpaling kepada perempuan itu Berkatalah ia kepada semua Engkau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahmu Tetapi engkau tidak memberi aku air Untuk membasu kakiku Tetapi ia Membasahi Kakiku dengan air mata Dan menyekannya dengan rambutnya Engkau tidak mencium aku Tetapi sejak aku masuk Ia tidak henti-hentinya Mencium kakiku Engkau tidak meminyaki kepalamu dengan minyak Tetapi perempuan ini Meminyaki Kepalamu dengan minyak Meminyaki kakiku dengan minyak wangi Sebab itu Aku berkata kepadamu Dosanya yang banyak telah Diampuni Sebab ia banyak Berbuat kasih Tetapi orang yang sedikit Berbuat kasih Sedikit juga Mengampuni Lalu Yesus berkata Kepada perempuan itu Dosamu telah Diampuni Dan orang yang duduk makan Bersama dia Berpikir dalam hati mereka Siapakah dia ini Sehingga ia dapat Mengampuni dosa Tetapi Yesus berkata Kepada perempuan itu Imanmu telah menyelamatkan Engkau Pergilah Dengan selamat Amin Jika Terima kasih.